Ya kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam malam Bu malam ini materi kita tentang ini analisis statistik non-parametric entah saya SS absen dulu jadi yang sebelumnya kita pelajari uji T ya kita kan udah belajar uji T independent dan uji T berpasangan lalu uji T untuk uji populasi kemudian uji F kita nggak coba karena ini biasanya untuk sampel besar atau sampel yang standar deviasi populasi diketahui terus analisis regresi dengan analisis multivariate ini akan kita pelajari setelah ini nah analisis statistik ini adalah analisis statistik parametrik jadi dia hanya bisa dilakukan apabila datanya itu terdistribusi normal nah uji distribusi data uji normalitas kita kan udah pelajari juga ya khususnya untuk uji Enderson Darling nah seringkali data yang kita dapat itu dia tidak mengikuti pola distribusi normal karena misalnya jumlah sampel yang didapat itu terlalu sedikit sehingga ketika kita melakukan uji normalitas dia tidak memenuhi atau bisa juga karena pengukuran data dilakukan secara kualitatif jadi dia merupakan data binar, merupakan data ordinal atau data nominal jadi kalau kalian dapat punya data tentang tingkat kepuasan pelanggan misalnya 1-5 itu kan data kualitatif ya tapi dia dalam skala ordinal bisa diurutkan nah walaupun dia berupa angka misalnya nanti kalian ada yang penelitian mengembangkan suatu media pembelajaran gitu ya itu kan biasanya siswa itu diberi angket nantinya siswa diberi angket terus mereka menilai antara 1-5 media yang kalian buat itu berapa skornya nah itu data kualitatif yang pengolahan datanya harus dilakukan dengan non-parametrik seperti yang kita pelajari hari ini atau ada kakak kelas kalian yang tahun lalu penelitiannya tentang pembuatan tape ya uji organoleptik itu juga data yang didapatkan adalah data skala kualitatif juga 1-5 terus yang tahun ini penelitian ada yang setahu saya ada dua orang yang penelitiannya tentang yogurt itu juga sama datanya nanti adalah merupakan data kualitatif 1-5 nah untuk yang seperti ini untuk yang datanya tidak memenuhi distribusi normal karena misalnya terlalu sedikit atau datanya merupakan data kualitatif dia tidak bisa analisis datanya dilakukan secara parametrik yang seperti yang minggu lalu kita pelajari dia harus diolah secara non-parametrik yang kita pelajari hari ini ada tiga tiga sampai empat nanti kita lihat waktunya ya yang satu lagi itu sifatnya pengayaan lah nah yang pertama adalah uji median populasi tunggal jadi uji median populasi tunggal adalah analisis statistik non-parametrik yang dilakukan dengan saint test atau uji tanda jadi uji tanda ini digunakan untuk menguji dugaan median suatu populasi yang berdistribusi kontinu dan dia disebut juga sebagai uji lokasi karena menggunakan median sebagai ukuran pengusatan jadi kita kan mempelajari juga dua pertemuan sebelumnya itu tentang uji t tapi yang satu sampel uji rata-rata populasi nah kalau pada uji t yang one sample t itu nilai tengah yang digunakan adalah min atau nilai rata-rata tapi kalau pada uji non-parametrik baik itu di saint test ini dan juga nanti di main Whitney nilai pengusatan itu yang digunakan adalah median nah ini elemen dari saint test ini untuk uji satu arahnya to lebih besar sama dengan dari to 0 atau h1 nya to lebih kecil dari to 0 jadi yang ada tanda sama dengan itu selalu ditempatkan di h0 kemudian seperti biasa kalau uji dua arah dia menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan dan daerah penolakannya adalah apabila nilai p value nya kurang dari alpha maka kita menolak h0 nah ini contoh kasus yang menggunakan saint test dalam analisis statistiknya jadi di bawah ini ada data nilai BOD pada limbah pabrik dari 10 kali pengukuran jadi ini ada 10 data dilakukan 1 kali setiap harinya jadi ini adalah data selama 10 hari nah menurut ahli apabila nilai BOD 5 jadi limbah pabrik itu lebih atau sama dengan 40 maka pabrik harus membuat proses pengolahan limbahnya secara biologis BOD 5 itu adalah biological oxygen demand jadi jumlah oksigen yang diperlukan untuk memulai bahan organik nah kemudian diketahui juga bahwa data tidak terdistribusi normal biasanya data sedikit seperti ini ada cuma 10 data dia tidak terdistribusi normal nah pertama kali kita harus menentukan seperti apa hipotesisnya nah ini hipotesis satu arah karena kasih sudah ada kata-kata nih sama atau lebih dari berarti dia satu arah nah yang ada tulisan samanya ini berarti kita simpan di mana H0 atau H1 disimpan di H0 ya karena itu H0nya adalah atau lebih besar ya atau ini median lebih besar sama dengan 40 ini jadi pernyataan ini yang nilai biode limbah pabrik sama atau lebih dari 40 mg itu disimpan di H0 kenapa disimpan di H0 karena ada kata-kata sama dengannya ini jadi disimpan di H0 berarti H1nya kan kebalikannya ya berarti H1nya adalah kurang dari 40 itu hipotesis yang kita tetapkan kemudian bagaimana cara melakukan analisisnya di saint test jadi yang pertama masukkan datanya ini diberi judul di atasnya adalah data BOD5 1 sampai 10 data setelah di input dipilih ini stat non-parametric lalu ada one sample sign ya di klik nantinya akan keluar kotak dialog seperti ini nah ke dalam kolom variable ini masukkan BOD5 nah karena tadi itu nilai isuannya adalah 40 maka di bagian tes median ini ditulis angka 40 ya di bagian tes median ini ditulis angka 40 kemudian alternatif alternatif itu artinya H1 H1nya adalah kurang dari sesuai dengan hipotesis yang tadi kita tulis kemudian klik ok klik ok hasilnya adalah sebagai berikut saya besarkan dulu jadi ini nilai P nya adalah 0,9453 0,9453 ini kan lebih besar daripada H0 ya eh sorry lebih besar daripada alpha ya lebih besar daripada alpha maka kesimpulan kita adalah gagal menolak H0 kalau gagal menolak H0 artinya kita menerima H0 H0 nya apa H0 nya ini tadi ini H0 nya yang ini yang kita terima berarti nilai BOD pabrik itu yang sebetulnya nilainya kan bervariasi ya ada 33 37 sampai ada juga 53 tapi mediannya itu adalah lebih besar sama dengan 40 ini median populasinya ya maksudnya ya kita kan cuma punya data sampel kita ingin menduga populasi jadi dari hasil saint test ini dengan alpha 5% kita duga di populasinya itu mediannya adalah lebih besar sama dengan 40 jika mediannya lebih besar sama dengan 40 maka yang kita lakukan adalah kita simpulkan bahwa pengolahan limbah yang perlu dilakukan pada pabrik itu harus dilakukan secara biologis gitu ya dengan lumpur aktif misalnya nah itu metode analisis statistik non-parametrik yang pertama untuk uji median populasi dari satu kelompok sampel nah ini yang kedua itu membandingkan dua median populasi independen yang tidak berdistribusi normal jadi dalam suatu penelitian kita ingin membandingkan dua populasi independen karena asumsi normalitas datanya tidak dipenuhi maka kita melakukan analisis statistiknya secara non-parametrik jadi tidak menggunakan uji T uji T yang sebelumnya kita pelajari itu tidak bisa digunakan karena datanya tidak terdistribusi normal maka yang kita gunakan adalah uji statistik non-parametrik yaitu metode Men-Whitney jadi contoh soalnya seperti ini nanti saya coba di Minitabnya sekalian aja sekaligus jadi ini pengaparannya dulu jadi disini contohnya adalah di bawah ini ada nilai ujian statistik untuk mahasiswa kelas A dan kelas B masing-masing kelas ini ada dua tiga empat lima enam tujuh jadi diambil tujuh sampel misalnya siswa di masing-masing kelas A dengan kelas B itu ada dua puluh lima nah dari dua puluh lima orang itu dari masing-masing kelas diambil tujuh sampel nah tujuh sampel ini kita analisis statistiknya untuk menduga populasinya jadi ingat statistik inferensial jadi statistik inferensial yang dia menduga nilai populasinya dengan alafak tertentu itu hanya bisa dilakukan untuk data sampel jadi kalau kalian punya datanya data populasi cukup di analisis secara deskriptif saja jadi kalau misalnya kelas A itu ada 30 orang kelas B ada 30 orang 30-30 nya kalian ambil maka untuk membandingkan antara dua kelas cukup statistik deskriptif kelas A rata-ratanya sekian kelas B rata-ratanya sekian kita gak perlu menduga-duga lagi karena memang data yang kita dapat itu adalah data populasi tapi kalau ini contohnya adalah kita tuh cuma mengambil sampel dari populasi karena misalnya populasinya terlalu besar kita ambil data sampelnya nah dari data sampel ini kita ingin menduga bagaimana populasinya nah disini dari kelas A kita ambil sampel 7 dari kelas B kita ambil sampel 7 kemudian kita ingin melihat apakah kelas A dan kelas B memiliki pemahaman yang sama terhadap matakulai statistik yang tercermin dari nilai ujiannya nah ini adalah nilai dari masing-masing mahasiswa yang dijadikan sampel karena datanya tidak memenuhi sebarang normal maka kita menggunakan metode Man-Whitney hipotesis yang kita tetapkan itu adalah hipotesis dua arah H0-nya pemahaman statistika kelas A sama dengan kelas B H1-nya tidak sama level toleransi yang kita tetapkan adalah 0,05 atau 5% dan kita akan menolak H0 apabila pay value-nya kurang dari alpha langkah yang perlu kita lakukan adalah memasukkan data ke dalam worksheet seperti ini seperti ini apa cara memasukkan datanya kelas A kelas B kemudian masing-masing diisi datanya selanjutnya dipilih stat non-parametric Man-Whitney stat non-parametric lalu disini ada Man-Whitney nanti ada kotak dialog seperti ini yang kelas A masukkan di first sample yang kelas B masukkan di second sample confidence level-nya adalah 95% terus alternatifnya atau H1-nya adalah tidak sama dengan atau not equal lalu pilih oke hasilnya adalah seperti ini ini kelas A kelas B datanya masing-masing ada 7 kelas A mediannya 30 kelas B mediannya 65 hipotesisnya ini ya versus tidak sama dengan versus tidak sama dengan berarti ini uji dua arah kemudian nilai statistik ujinya adalah 0,0106 oh sorry p-value-nya adalah 0,0106 0,0106 itu kan lebih kecil daripada 0,05 ya maka kesimpulan yang kita ambil adalah menolak H0 menolak H0 maka interpretasinya adalah kelas A dan kelas B memang memiliki pemahaman yang berbeda dalam statistika jadi karena p-value-nya itu lebih kecil daripada H0 sorry lebih kecil daripada alpha maka kita menolak ini ya kan menolak H0 ini ini yang kita tolak yang kita terima adalah H1 itu kesimpulannya kesimpulannya tolak H0 terima H1 interpretasinya adalah ini pemahaman statistika kelas A tidak sama dengan pemahaman statistika kelas B kita bisa lihat di nilai mediannya kelas B 65 kelas A 30 jauh bedanya jadi memang tidak sama dimana kelas B itu lebih baik daripada kelas A pemahaman statistikanya dilihat dari nilai ujian sebelum maju kita coba dulu di minitab sebelum terlalu banyak pembahasan saya jadi ini contoh soal yang pertama tadi kita kan ada nilai BOD5 dari limbah ada 10 data kita masukkan ke 10 data ini kemudian kita pilih stat non-parametric one sample sign atau uji tanda klik misalnya ini masih kosong tadi yang variable yang kita mau olah adalah ini BOD5 double click tes median tes median tadi 40 apabila dia H1 nya adalah kurang dari 40 kurang dari 40 maka di alternatifnya ini kita pilih yang ini less than lalu kita pilih oke inilah datanya sama tadi ini p-value nya 0,9453 lebih besar dari alpha maka kita gagal menolak H0 sehingga kita menerima H0 ini yang kasus yang pertama kemudian yang kedua saya tutup dulu ini jadi tadi ada nilai ujian statistik kelas A dan kelas B masing-masing ada 7 sampel dari masing-masing kelas maka yang kita lakukan setelah meng-input data seperti ini adalah start start non-parametric man-whitney misalnya ini masih kosong maka yang for sample nya itu ini kelas A dipilih yang second sampelnya kelas B dipilih confident levelnya 95 lalu alternatifnya adalah not equal tidak sama dengan kemudian klik oke maka akan keluar hasil seperti tadi kelas A ada 7 sampel mediannya 30 kelas B ada 7 sampel mediannya 65 ini hipotesisnya ini hipotesisnya median A sama dengan median B versus median A tidak sama dengan median B lalu ini adalah nilai p-value nya 0,0106 karena dia lebih kecil daripada alfa maka kita menolak H0 kesimpulannya kita menolak H0 interpretasinya kelas A dan kelas B itu berbeda bisa dilihat dari nilai ini mediannya yang jauh berbeda jadi seperti itu kemudian kita lanjut ke analisis non-parametrik yang berikutnya untuk membandingkan sejumlah K populasi independen yang tidak berdistribusi normal jadi kalau menuit itu kan hanya untuk membandingkan dua-dua dua populasi kelas A kelas B nanti kalau misalnya ada kelas A, B, C, D A, B, C kita bandingkannya dua-dua A dengan B A dengan C B dengan C kan seperti itu gak bisa langsung A banding B banding C kita cuma mendingkannya dua-dua jadi kalau kelas A, B, C A dengan B A dengan C kemudian B dengan C jadi kalau lebih dari dua populasi kita menggunakan Kruskalowalis atau Uji Friedman jadi ujimen Whitney itu tidak bisa digunakan apabila ada lebih dari dua populasi pada data yang berdistribusi normal kita akan menggunakan metode desain eksperimen itu nanti kita akan pelajari dua minggu ke depan nah namun bila asumsi desain eksperimen ini tidak bisa dipenuhi antaranya data yang tidak terdistribusi normal maka kita gak bisa melakukan analisinya dengan ANOVA analisis of varian nah pada non-parametrik ada dua uji yang bisa kita gunakan antara lain kalau dia merupakan rancangan acak lengkap kita menggunakan uji Kruskalowalis kalau dia merupakan data dari desain eksperimen yang merupakan rancangan acak kelompok maka kita menggunakan uji Friedman saya akan sampaikan dua-duanya rancangan acak lengkap dan uji Kruskalowalis dan uji Friedman tapi nanti di ujian saya hanya akan menguji kalian untuk yang Kruskalowalis aja ya jadi yang uji Friedman ini untuk informasi lah kalau misalnya nanti suatu-atu kalian menemukan data yang harus diolah seperti itu atau kalian mau melaksanakan penelitian yang rancangan acak kelompok saya hanya menyampaikan tapi gak akan saya ujikan karena biasanya nantinya untuk di penelitian S1 kalian rata-rata dia menggunakan rancangan acak lengkap jadi ini uji Kruskalowalis untuk rancangan acak lengkap Kruskalowalis digunakan untuk uji sejumlah K populasi yang memiliki distribusi probabilitas yang sama jadi dia sama dengan ANOVA tapi kalau ANOVA itu harus datanya itu terdistribusi normal nah ini hipotesisnya H0 sejumlah K populasi berasal dari distribusi yang sama kemudian H1 atau H alternatifnya adalah minimal 2 dari sejumlah K populasi berasal dari distribusi yang berbeda ini statistik ujinya dihitung nilai H seperti ini kalau misalnya mau dihitung secara manual kemudian daerah penolakannya adalah jika nilai H tersebut lebih besar yang kita tolak jika H lebih besar daripada nilai di tabel C kuadrat di tabel C square pada derajat bebasnya itu K kurang 1 jadi kalau kita membandingkan 5 populasi berarti derajat bebasnya berapa 4 iya 4 nah ini asumsi yang harus dipenuhi jadi sampel itu harus diambil secara acak dan independen pengamatan dapat dikurutkan dan sebetulnya masing-masing sampel itu minimal 5 kali pengukuran atau ada 5 ulangan jadi ini ini adalah data dari desain rancangan acak lengkap jadi suatu percobaan ingin suatu percobaan ingin membandingkan tipe kemasan cabai ada kemasan ABC nah jika cabai ini dibungkus pakai kemasan ini dia akan diasumsikan menghasilkan waktu pembusukan yang berbeda gitu nah masing-masing tipe kemasan ini di uji cobakan dengan 5 kali ulangan jadi 5 kali ulangan 1,2,3,4,5 lalu ini adalah data data waktu pengbusukan cabai dalam satuan hari untuk tiap tipe kemasan jadi gini baca datanya dengan menggunakan tipe kemasan A cabai itu pada ulangan pertama dia busuk dalam 36 hari ulangan kedua dia busuk pada 48 hari ulangan ketiga dia busuk dalam 5 hari sedangkan kalau misalnya pakai kemasan C di ulangan satu dia busuk dalam waktu 71 hari di ulangan kedua dia akan busuk pada waktu 31 hari di ulangan yang ketiga dia akan busuk pada waktu 140 hari kakak kelas kalian yang agak jauh di atas pernah juga melakukan penelit seperti ini jadi menggunakan jenis plastik yang berbeda untuk mengemas cabai jadi ini hipotesisnya H0 distribusi waktu pembusukan cabai dari ketiga macam kemasan adalah sama H1 minimal ada dua tipe kemasan yang tidak sama minimal ada duanya itu bisa A dengan B A dengan C atau B dengan C ini dia minimal ada dua yang tidak sama antara A, B, C itu kemudian alfanya kita tetapkan adalah 0,05 karena ini ada tiga perlakuan ada tiga K jadi ada tiga data yang berasal dari tiga populasi jadi K nya itu adalah tiga maka derajat bebasnya adalah tiga dikurang satu sama dengan dua saya siapkan ini dulu tabel C square nya dulu nah ini memasukkan datanya agak berbeda ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya jadi disini ada tipe kemasan tipe kemasan tadi kan ada A, B, C disini ditulis karena dia ada lima kali ulangan ditulis A nya itu lima kali B nya lima kali CL nya lima kali nah karena ini adalah teks ya bukan angka kan maka diatasnya dia berubah jadi C1 strip T kan ini adalah teks bukan angka kemudian ini waktu pembusukannya waktu pembusukannya dimasukkan ini mulai dari ulangan pertama sampai ulangan kelima diurus seperti ini nanti ketika kalian melihat data perhatikan ya yang mana yang ulangan yang mana yang perlakuan karena kadang karena kadang datanya itu ditampilkan tidak seperti ini bisa jadi datanya ditampilkan tidak seperti ini bisa jadi ulangannya itu disini disimpan disini perlakuannya disimpan disini kalau disini kan ulangan yang disimpan disini ya baris disini perlakuan jadi kalau kalian melihat data itu dapat data lihat yang mana yang perlakuan yang mana yang ulangan Karena itu akan berpengaruh pada bagaimana kalian cara meng-input datanya pada worksheet. Setelah di-input datanya seperti ini, pilih start non-parametric kruskal walis. Kemudian akan ada kotak dialog seperti ini. Di respon, respon itu variable Y. Responnya adalah waktu pembusukan. Karena waktu pembusukan akan berbeda-beda tergantung dengan tipe kemasan. Jadi waktu pembusukan adalah respon dari perlakuan. Waktu pembusukan disimpan di sini. Faktor atau perlakuannya adalah tipe kemasan. Tipe kemasan yang ABC ini. Setelah dimasukkan, yang mana respon, yang mana faktor. Ini juga penting untuk kalian memahami. Yang mana yang respon, yang mana yang faktor. Jadi respon itu adalah variable Y-nya. Hasilnya. Hasilnya kan waktu pembusukan yang berbeda ya. Itu adalah respon. Faktornya adalah perlakuannya atau variable X-nya. Faktornya adalah tipe kemasan. Perlakuannya adalah tipe kemasan. Setelah dimasukkan seperti ini, klik OK. Karena ada beberapa kali ya kalau saya beli soal yang terkait dengan design experiment ini, kadang langkah cara menganalisisnya di mini tab-nya benar. Tapi menentukan mana yang X, mana yang Y-nya salah. Sehingga ya semuanya salah. Itu yang paling krusial untuk ditentukan di awal. Jadi kalian memahami mana yang X, mana yang Y. Nah hasilnya adalah seperti ini. Tipe kemasan ABC, masing-masing ada lima ulangan. Ini ada nilai mediannya. Ada nilai mediannya. Nah nilai H-nya itu ini. 0,64. Nah di tabel G-square, untuk derajat bebas 2 pada alfa 0,05 nilainya adalah 5,991. Jadi di sini pada alfa 0,5 untuk derajat bebas 2 nilainya itu ini. 5,991. Sekarang nilai H yang kita dapat itu adalah 0,64 lebih kecil daripada 5,99147 maka kita gagal menolak H0. kalau gagal menolak H0 berarti kita menerima H0 ya kan? Karena gagal kita tolak. Maka kita terima H0-nya. H0-nya tadi itu adalah ini. Berarti ini yang kita terima. distribusi waktu pembusukan cabai dari ketiga macam pemasan adalah sama. di mute dulu ya. Jadi ini yang kita terima. Waktu distribusinya adalah sama. Kalau kita lihat di ini kita lihat yang A itu mediannya 48, yang B mediannya 49, dan C mediannya 49. Jadi nggak beda jauh ya nilai mediannya. bahkan untuk yang biasa masa itu betul-betul sama. Jadi kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Interpretasinya adalah kita tidak memiliki cukup bukti bahwa ketiga kemasan memiliki kemampuan yang berbeda untuk menahan pembusukan cabai. Itu interpretasinya. Sebelum masuk ke treatment saya tampilkan dulu yang ininya. yang di C1 ini yang kita tulis adalah faktornya atau perlakuannya. Tadi faktornya atau perlakuannya adalah tipe kemasan. kemudian responnya adalah waktu pembusukan. Ada tiga perlakuan, masing-masing perlakuan lima kali ulangan. Perlakuannya ABC. Maka kita tulis di sini A lima kali, B lima kali, C lima kali. Ini adalah teks, makanya data saya diganti jadi C1T. Ini datanya kita copy-paste. Ini datanya. Ini. Ini. ini yang B. Ini yang C. Setelah kita input data, kita pilih start. Start. non-parametric kruskal walis. Jadi di responnya ini dia adalah waktu pembusukan. Lihat di sini, kalau kita simpan krusor di sini, cuma ada satu yang bisa dipilih. Waktu pembusukan. Karena yang bisa dimasukkan ke respon itu hanyalah data, hanyalah angka. Tapi kalau di faktor, dia ada dua, ada tipe kemasan dengan waktu pembusukan. Karena yang bisa di input di faktor ini bisa berupa teks, bisa berupa angka. Ini responnya adalah ini waktu pembusukan, faktornya adalah tipe kemasan. Kemudian klik OK. Kita akan keluar hasil yang sama seperti yang tadi. ini akan kalian ujikan itu sampai yang nanti saya akan tes kalian itu sampai sini. Sampai ke uji kruskal walis. Untuk yang uji Friedman ini saya kasih stabilo di sini. Ini materi pengayaan saja ya, tapi saya sampaikan. Jadi uji Friedman merupakan uji non-parametrik untuk sejumlah populasi independen. Cuma berbeda dengan kruskal walis, yaitu menggunakan desain blok atau kelompok. Ini hipotesisnya. H0-nya distribusi frekuensi relatif sejumlah K populasi adalah sama. B1-nya minimal ada satu pasang K populasi berdistribusi berbeda. Ini nilai statistik ujinya. Kalau kita hitung secara manual. daerah penolakannya ini jika nilai F itu tadi lebih besar daripada nilai Ki kuadrat dengan derajat bebas K kurang satu, maka kita akan menolak K0. Ini asumsi yang harus dipenuhi. K perlakuan diambil secara acak, kemudian minimal ada lima pengamatan bila memiliki ranking yang sama maka penentuan ranking adalah rata-rata ranking pengamatan dan data diasumsikan tidak sama. Ini contoh kasus yang diolah dengan uji Friedman. Jadi di bawah ini adalah hasil desain eksperimen kerancangan acak kelompok dari kecepatan erosi tiga macam segel untuk sepuluh jenis logam. Jadi ini perlakuannya. Ini faktornya. Ada jenis segel A, jenis segel B, jenis segel C. Ini adalah data jenis logam. Jadi kalau pada rak, di sini bukan ulangan, tapi di sini adalah kelompok. Jadi jenis segel ABC ini dicobakan pada sepuluh kelompok jenis logam. segel ABC digunakan pada sepuluh jenis logam. Bisa jadi nanti data ini sebetulnya 21 ini dapat dari lima ulangan misalnya. Jadi logam pertama menggunakan segel A itu dilakukan sebanyak lima kali ulangan, rata-ratanya 21. Nah, inilah 21 yang di input ke sini. Jadi kalau rancangan acak kelompok sebetulnya datanya itu banyak. Datanya itu banyak. level toleransi kita kenakan adalah tetapkan adalah 0,05. Kita menerap H0 jika nilai Fr lebih besar daripada nilai Ki kuadrat. Padat derajat bebas K kurang 1. Nah, K itu adalah ini ya, yang ABC ini, karena K itu adalah faktornya atau perlakuannya ABC, bukan yang 10 ini. Jadi derajat bebasnya adalah 3 kurang 1. Sama kayak tadi yang kita lihat. Yaitu 5,991. Nah, untuk meng-input datanya itu seperti ini. Jadi dia harus di-input semuanya dalam berupa angka angka jadi yang ABC ini diganti dengan 1, 2, 3. Jadi kolom pertama itu adalah perlakuannya di mana ABC itu diganti dengan 1, 2, 3. Di kolom kedua adalah kelompoknya di mana pada masing-masing perlakuan dicobakan pada 10 kelompok. Kemudian di kolom ketiga ini adalah responnya. Di dalam hal ini responnya adalah waktu korosi. Ini waktu korosinya. Jadi jenis logam pertama pakai segel A dia akan korosi pada 21 bulan di sini satuannya. 21 bulan. Setelah di-input datanya dengan struktur seperti ini kita pilih stat non-parametric treatment yang ini. Dia akan keluar kotak dialog seperti ini pada respon itu yang diisi adalah waktu korosinya karena setiap perlakuan yang dicobakan pada masing-masing kelompok akan memberikan respon waktu korosi yang berbeda. Treatment adalah perlakuan yang ABC atau 123 itu tadi. Kemudian bloknya ini adalah kelompok. Kemudian klik OK outputnya itu seperti ini. Nilai FR dituliskan sebagai S 7,8. Sementara tadi nilai Q square adalah 5,99147. Karena S ini lebih besar daripada 5,99147 maka kita kesimpulannya adalah menolak H0. dan interpretasinya adalah ketiga jenis segel memiliki kemampuan menahan korosi yang tidak sama untuk masing-masing kelompok logam. Kita cobakan di ininya ya. Di minitabnya. Jadi misalnya di workshop. Jadi ini adalah perlakuan ya. Lalu ini kelompok ini waktu korosi dalam bulan. Perlakuannya kelompoknya kan ada 10 masing-masing ya. Kita input di sini. Kemudian ini perlakuan yang pertama. ini perlakuan yang kedua. Dilakukan pada 10 kelompok. Kemudian ini perlakuan yang ketiga. Dilakukan pada 10 kelompok. Kemudian ini datanya kita copy. ates on yang ke Setelah di input semuanya kita pilih start non-parametric treatment. Jadi responnya adalah waktu korosi. Treatmentnya ini perlakuan, 1, 2, 3 atau ABC. Bloknya adalah kelompok. Kemudian klik OK. Ini keluar hasil yang seperti tadi. Ini yang statistik ujinya 7,08. Ini untuk perlakuan 1, 2, dan 3 masing-masing ada 10 data. Ini mediannya. Bisa dilihat mediannya itu berbeda. Yang perlakuan 3 ini kan mediannya paling rendah. 13,5. Jadi dia baru terkorosi pada waktu 13,5 bulan. Nilai tengahnya atau mediannya. Sedangkan untuk yang segel yang kedua dia baru terkorosi pada waktu 19,83 bulan. Jadi begitu sampai disini udah cukup bisa lah ya. Kalau misalnya ada yang kurang kalian bisa lihat lagi di rekaman Youtube-nya ya. Kalau ada yang kurang dipahami. Atau nanti dibaca lagi materinya. Nanti ada seperti biasa ada tugas. Tapi tugasnya nggak nyampe ke Friedman ini ya. Ini cuma yang tiga yang pertama aja. Terus saya stop screen. Terus saya screen absen dulu. Kalau misalnya... Kayaknya udah capek juga kali ya kampus. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Nanti komisnya nggak jelas. Tinggal ditonton ulang ya. Siaran ulang ya. Oke. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.